Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sohubihi ajma'i nama badung Ja'alin Allah wa ayakum min ahlilohiri wa sa'ada fi dinu wa dunia wa al-akhirah Wasahalallahu murona wa umurukum wa umrawamu anti muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi syaril alam wa khasatan fi falestin wa khairiha Amin Allahumma amin Di dalam semua fan ilmu itu terkadang memang ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang berkecimpung disitu tetapi di dalam ilmu itu juga dibahas ketika ada perbedaan pendapat itu yang mana yang diunggulkan kalau dalam masalah bab nasab ini saya memang sengaja ya kalau sudah bicara seperti ini tidak perlu saya tampilkan kitabnya ada dalam bab nasab itu namanya afdoliah afdoliah itu pendapat yang lebih diunggulkan sebetulnya itu standarnya ya akal waras kita saja kalau ada orang yang menguasai sebuah ilmu bertentangan dengan orang yang menguasai juga tapi penguasanya masih jauh maka ya tentu yang lebih benar adalah yang menguasai itu atau berarti afdoliah tun fil ilmih dia secara keilmuan lebih mumpuni nah ambil contoh ada nasabah dari kresek ya hadji imaduddin usman al-bantani berselisih dengan ayatullah sayyid mahdi al-rojai al-musawi kenapa? karena sayyid mahdi al-rojai itu selain takrirnya yang sudah pernah beredar tentang keabsahan sahadah ba'alawi ada juga di sebelah itu beliau menyampaikan bahwa tidak ada sedikit pun keraguan tidak ada keraguan tidak ada keraguan sama sekali dalam bentuk apapun dan tidak ada kesamaran sama sekali tentang kesahihan sahadah ini yang bernisbat atau bernasab kepada Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir ini bertentangan dengan kia haji imaduddin anda pelajari tolong kitab nasab itu kira-kira kalau orang level kia haji imaduddin bertentangan dengan orang level sayyid mahdi al-rojai yang mana yang nasabah kira-kira ini siapa yang kita ikuti kalau misalnya ini turun ke masyarakat tapi kan, tapi kan wah berarti kamu mentarjih namanya kamu sudah mencoba membandingkan sayyid mahdi dengan kia imaduddin lalu kamu tentukan yang lebih unggul itu tidak sesuai dengan standar keilmuan ketika mentarjih pendapat yang berselisih kenapa? karena tidak ada yang akan mengingkari bahwa sayyid mahdi tentu lebih menguasai ilmu nasab sementara orang yang aklamu bisubutin nasab aklamu bin nasab orang yang lebih mengerti tentang nasab lebih menguasai tentang nasab tentu pendapatnya mukoddam lebih didahulukan daripada yang hanya belajar nasab membaca kitab ya mungkin juga baru beberapa tahun yang lalu jadi kalau kita normal tidak ada kebencian kepada siapapun anggap balawi ini satu makhluk yang kita tidak tahu menahu tapi hanya kita bahas secara ilmiah saja ya mungkin akan lebih mudah diterima ini tapi kalau kita bicara balawi kamu ingat Habib Bahar lagi kamu ingat Habib yang beginilah begitu lah itu namanya kamu kamu yang sudah tidak objektif jadi sudah baper sudah membawa-bawa perasaan jadi kamu cara menilai sesuatu itu sudah terkontaminasi oleh kebencian yang kedua kalau bicara masalah nasab sebetulnya memang tertinggi itu terletak kepada ulama yang sikoh dalam masalah itu sehingga saya nanti akan urai itu secara tertib ini saya sampaikan yang sekilas-sekilas saja sehingga misalnya ada seseorang yang menolak satu nasab karena menganggap nasabah yang mengisbat itu tidak punya sumber artinya atau sumbernya majhul tidak ketahuan siapa yang nulis ya mungkin seperti kibat lah maksudnya disini ketika Dagus Rumil bawa ini bawa itu oh itu majhul penulisnya tidak dikenal itu dibuli habis-habisan orang yang berkata seperti itu pak nanti saya buktikan tapi tidak perlu sekarang ini close saja itu dibuli habis-habisan la ta'hut anhusya'an jangan kamu ambil sedikit pun dari orang-orang seperti itu orang itu gak ngerti sama sekali tentang tahkik dalam nasab ketika dia menolak isbat seorang nasabah yang sikoh hanya karena dalam persepsi dia itu sumbernya gak ada ya anggap misalnya kayak Imaduddin ini menolak punya Asahkowi menolak punya Ibnu Hajar karena menurut kibat gak ada dalilnya gak ada sumbernya atau menolak punya Asahmarkondi karena hanya kata Kemah tidak jelas siapa yang nulis taklikotnya itu ditantangnya gampang saja pak kamu ikut kitabnya Ibnu Inabah Ibnu Inabah itu majhul pak Ibnu Inabah itu majhulul hal tidak bisa dipastikan siku atau tidak karena majhulul hal bahkan ditantang oleh ulama nasab yang saya ceritakan itu coba kamu read ada berapa sih syajarof nasab yang dulu-dulu itu yang jelas siapa yang nulis ada yang hanya ketahuan siapa namanya yang nulis gak ketahuan orang ini bagaimana hatta kitab nasab pun yang menjadikan yang dijadikan kitab sandaran bahkan muktabat penulisnya gak siku kenapa gak siku gak ketahuan majhulul hal hanya diketahui dari pengakuannya sendiri gak ada syahidnya gak ada ulama berkata bagaimana tentang orang ini itu pak ya jadi kalau misalnya anda berpikir dalam nasab ini sumbernya harus seperti dalam hadis apa kata kata ulama nasab itu ya kamu cuci tangan saja tidak perlu ikut-ikut orang-orang seperti itu ya ini fenomena orang-orang yang mungkin tidak mendalami utuh tentang nasab tapi sudah keburu mau membatalkan dia pakai analisa untuk mentelaan nasab dimana analisa itu tidak dipakai dalam ilmu nasab jadi sama dengan seperti yang sering saya bilang ya memang untuk memotong itu ada pisau cukur ada mesin gergaji sensu ya kamu lihat apa yang kamu potong kalau kamu mau potong kumis pakai pisau cukur jangan pakai sensu pak habis mulutmu pak walaupun prinsipnya sama-sama mau memotong prinsipnya sama-sama ada barang yang dipotong prinsipnya sama-sama memilah dan dipotong sesuaikan andai bicara apa ini bicara nasab kalau dipakai standar itu bahkan ketika ada sedikit saja syak langsung ditolak nasabnya maka tidak ada nasab yang sahih ketika ada ikhtilaf oh ditolak karena dua-duanya sudah tidak disamakan dengan air ini suci ini naji sudah gak jelas yang mana yang suci tolak ini apa alamatun layab kongsai anfitakik berarti tidak ngerti dalam masalah nasab itu tidak ngerti terlalu arogan dengan pendapatnya sendiri ya sehingga tidak heran bukti ketidakmengertiannya itu sampai ulama yang memang sudah hidup mati mengkaji nasab ditolak pendapatnya hanya dengan asumsi sumbernya tidak jelas gak ada riwayatnya bahkan ditanya saya masih ingat suratnya Al-Khresiki ini kepada Syed Mahadi minman asbataha dan nasab wahua minman wahua minman oh ditanya pak sanatnya ditanya ini dari siapa mungkin harus hadesani hadesani harus seperti itu ketika ada yang bentuk seperti itu sanat hadis ditanya juga siapa yang nulis itu kok gak terdaftar dalam rijalul hadis aduh pak pak jadi semua teori dibuat saya khawatir jangan-jangan orang ini memang tidak mau ada sadar artinya ya semuanya jadi batal nanti semuanya jadi collab dan itu tidak mungkin artinya kalau standar seperti itu dipakai bisa jadi semuanya collab itu bukan pernyataan saya ya kamu boleh tidak percaya dengan apa yang saya sampaikan ini akan ada versi release resminya akan ada nanti saya sampaikan yang ya receh-receh saja lah cukup untuk kamu berpikir bahwa nasab ini men-tracking barang yang jauh kita ini siapa sudah ada ulama yang mendekuni itu biar mereka yang menyimpulkan kalau kita sok-sok apa namanya ngerasa boleh mentar jika lebih benar punya keimat wah ngomong sama tembok aja ngerti enggak kok sudah berani mengunggulkan mana yang lebih baik mana yang lebih benar kalau saya mengunggulkan Zaid Mahdi saya pakai teori bahwasannya al-aklam itu yang lebih mengerti yang memang kajiannya memang fokusnya apalagi sudah sebagai nakib itu memang lebih diunggulkan Pak daripada yang baru belajar Allahumatina disabil Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton!